Halo Brai Dan video kami ini Namakan kembangan Geoflog dengan teknologi Yang mengandung materi Ejoka, IPA Dan bahasa Indonesia Video ini berjudul memahami Puji dan irama Berceritakan tentang penemu Senam berirama serta sejarahnya Penjelasan senam berirama Dan penjelasan tentang getaran Kelombang dan bunyi Halo guys, kalian tau gak Siapa penemu gerak berirama Dan sejarahnya seperti apa Belum pas banget nih Akhirnya kita akan menjelaskan tentang Penemu gerak berirama Beserta juga sejarahnya Penemunya adalah Georges Novere pada tahun 1727 Sampai dengan 1810 Francois Delsarte Pada tahun 1811 Sampai dengan 1871 Rudolf Worden pada tahun 1881 Sampai dengan 1970 Ketiga nama tersebut adalah Penemu gerak berirama Atas gerakan itu mulai berkembang Tepatnya pada abad ke-19an Dapat suatu sistem latihan Yang dikenal sebagai Swedia Sistem atau Sistem Swedia Yang diperkenalkan oleh Peter Henry Link Yang di mana Awalnya merupakan gerakan Bebas Lalu dipromosikan menjadi Gimnastik Estetis Gimnastik Estetis Merupakan suatu Gerakan tubuh Yang dilakukan oleh Seseorang Atlet yang juga Dibarengi oleh Ekspresi diri Emosi Dan juga perasaan Seairin dalam perkembangan zaman Pemikiran Pemakin maju Tepatnya pada tahun 1929 Henrich Medau Menciptakan Suatu gagasan Gimnastik Yang suku modern Yaitu suatu Gerakan senam artistik Yang menggunakan Tambahan alat-alat Tip Bola Tali Gada Dan simpai Kompetisi senam irama Pertama Berada di Rusia Pada tahun 1940 Lalu ada juga Pada tahun 1961 Di FVG Senam irama Pemasukan ke Cabang Senam Awal mula Senam irama ini Bernama Modern Gimnastik Lalu menjadi Olahraga Gimnastik Ritmis Dan yang terakhir Menjadi Senam irama Itulah Sejarah awal Mulanya Adanya Senam irama Hingga Masih Lestari Hingga Sekarang Tadi kan Sudah dijelaskan Tentang latar belakang Senam irama Sekarang Kita akan Menjelaskan Tentang Usur-usur Jenis Dan manfaatnya Nah Senam irama Berubahkan Suatu cabang Olahraga Yang memiliki Performa Latar belakang Kalikus Menghubungkan Antara musik Dan juga Kelakan Usur Senam irama Yaitu Kelembungan Keseimbangan Keluasan Flexibilitas Ketempatan Dan lain-lain Ada juga Jenis Senam irama Jenis Senam irama Yaitu Yang pertama Senam ritmi Gunakan Alat kubah Puta Yang ketiga Senam ritmi Gunakan Alat kubah Pulat Yang ketiga Senam ritmi Gunakan Alat kubah Lali Yang keempat Senam ritmi Gunakan Alat kubah Simpai Yang kelima Senam ritmi Gunakan Alat kubah Irama Juga memiliki Beberapa Manfaat Manfaatnya Adalah Senam irama Yaitu Bagi kamu Yang melakukan Ulangan Dari Secara Rengin Meningkankan Daya Tahun Senam ini Dapat Jadi Lebih Sehat Dan Meninjau Dari Berbagai Penyakit 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 Jatuh Dan Penyakit Bentar Bentar Saya akan Memperhatikan Senam irama Ya Nah itu tadi Merupakan Salah satu Contoh Senam irama Senam irama Dilakukan Secara Perilangan Atau Bokok Untuk Memperlihatkan Kori Keluar Yang Tental Dan Memperhatikan Atau Tanpa Alat Patis Setiap Bulangan Senam irama Jatuh Demikian Lupa Setiap Nasirkan Bulangan Rapi Dan Dan Lupa Itulah Penjelasan Singkat Tentang Senam Berilama Kalian Kalian Tau gak Kalau Bunyi Itu Terbentuk Dari Sebuah Ketaran Kalian Penasaran Tentang Ketaran Gelombang Dan Bunyi Apakah Dari Kalian Tau Tentang Ketaran Gelombang Dan Bunyi Ketaran Gelombang Dan Bunyi Merupakan Ketadian Yang Sering Kita Alami Di Sekitar Kita Walaupun Tanpa Kita Sadari Dengan Adanya Getaran Dan Bunyi Kita Dapat Mendengar Melalui Kelinga Kita Gitaran Dihartikan Sebagai Gerakan Bulan Balik Secara Periodik Yang Melalui Titik Keseimbangan Atau Getaran Adalah Gerak Satu Titik Kembali Ketik Awal Lalu Apakah Kalian Tahu Tentang Gelombang Gelombang Dapat Dilevisikan Dibagai Getaran Yang Merambat Ada Beberapa Macam Gelombang Yang Dapat Dikategorikan Berdasarkan Medium Rambatnya Dan Berdasarkan Arah Terakhir Bunyi Bunyi Merupakan Gelombang Mekanik Yaitu Gelombang Yang Memerlukan Medium Saat Merambat Bunyi Termasuk Lom Itu Dinan Karena Arah Getarnya Sejajar Dengan Arah Rambatnya Itulah Penjelasan Singkat Tentang Getaran Gelombang Dan Bunyi Apa Kesimpulannya Kesimpulannya Adalah Skenario Ini Membuat Kita Tahu Tentang Gerak Berirama Dan Getaran Gelombang Dan Bunyi Sehingga Kalian Menjadi Tahu Asal Usul Dari Senang Berama Serta Sejarahnya Dan Juga Menjelaskan Tentang Apa Situ Getaran Gelombang Dan Bunyi Oh Ya Teman Teman Aku Ini Saran Berkaryat Caranya Yaitu Kalian Nelus Tahu Tentang Gerakan Gerak Berirama Dan Juga Getaran Supaya Kalian Mengetahui Raja Tersebut Oke Sekian Video Vlog Kita Berempat Semoga Vlog Ini Menghibur Buat Kalian Dan Menambah Ilmu Kalian Jangan Lupa Like Dan Subscribe Ya Teman Teman Dadah Jangan Teman Teman 食べ Teman Teman Terima kasih.